Peristiwa Merah Salju Jilid 24 Bab 37 Kembali ke jalan yang benar angin berhembus kencang, menderu-deru memekatkan telinga. Angin malam di musim gugur memang mengerikan, bagaikan hembusan angin di padang rumput. Fo'ang saat menggenggam kencang goloknya, keringat dingin telah membasahi telapak tangannya. Keringat dingin bukan mengucur bukan karena rasa takut, melainkan karena penderitaan. Penderitaan yang selama ini belum pernah dialaminya. Orang asing itu tidak bicara lagi. Tak ada orang buka suara. Musuh besarnya sedang duduk menunggu di halaman, menunggu kematian. Ia bersedia merasakan berbagai siksaan dan penderitaan, tujuannya adalah untuk menemukan musuh besar pembunuh ayahnya. Membunuh mereka dengan ujung goloknya. Tapi setelah dia memandang orang itu, memandang wajah orang yang penuh keriput karena penderitaan dan rasa takut yang mencekam, loyo dan tua, dan sekarang kaki kirinya telah kutung. Tak tahu apakah dia masih harus membunuhnya atau tidak. Perbuatan salah yang telah kulakukan, telah kubayar seharga kesalahan yang telah kuperbuat, ucapan ini memang tidak salah. Bila bukan disebabkan rasa takut dan menderita, siapa yang bersedia mengutungi kaki sendiri jika seseorang harus hidup dalam penderitaan selama 19 tahun, siksaan batin yang diterimanya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, pengorbanan yang dibayar untuk kesalahannya memang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi kuncul sejati, apa yang dia ucapkan memang benar. Selama ini dia selalu berusaha menahan diri, mengalah, tak pernah melakukan kesalahan apapun. Apakah hal ini disebabkan dia merasa bersalah, dia berusaha sepenuh tenaga menebus dosanya? Setiap saat kau masih bisa membunuhnya, dia sudah tidak memiliki kekuatan melakukan perlawanan tapi persoalannya adalah apakah orang ini pantas dibunuh. Orang ini masih berharga untuk dibunuh tiada orang bisa menjawabkan pertanyaan Fo'ang So'at ini. Dia harus melakukan pilihan sendiri. Membunuh atau tidak membunuh Ujung jari Fo'ang So'at tak bergerak, keringat dingin mengucur di kepala dan punggungnya, mengalir ke bawah. Sekarang tiada orang menghalangi niatnya membalas dendam, namun ia justru merasa semakin menderita. Berusaha keras mengendalikan kesulitan yang diciptakan orang bukanlah suatu perbuatan yang menderita. Sekarang dia menderita karena kesulitan itu justru tercipta dalam hati sendiri. Ia tak sanggup melakukan pilihan, ia tak mampu mengambil keputusan. Semua orang sedang memandang wajah Fo'ang So'at dalam hati dipenuhi persoalan yang sama. Dia akan membunuh Gito'ateng atau tidak? Angin masih menderu-deru, makin lama semakin kencang. Mendengar deru angin kencang seperti ini, terbayang akan padang rumput yang luas, membayangkan debu di gulun pasir yang berterbangan, bawah nyir darah di tengah hembusan angin. Rembulan di tengah cakrawala begitu indah. Di bawah pancaran sinar rembulan, banyak kenangan manis melintas dalam benak orang. Di antara begitu banyak kenangan, terdapat pula orang-orang yang patut kau kenang. Sejumlah orang yang meski menjengkelkan tapi juga menyenangkan. Setiap orang punya kejelekan, tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan. Sekarang Yap Kei sedang membayangkan Siow Piat Li. Dia sendiri tak tahu mengapa secara tiba-tiba teringat orang ini, mungkinkah disebabkan orang ini tidak seharusnya mati. Dia menyesal, mengapa orang ini dibiarkan mati. Justru mereka yang seharusnya mati, kini malah hidup bebas merdeka. Aku tidak membunuhmu, karena kau tak berharga untuk ku bunuh tapi aku tak akan melepaskan Be Hong Chun. Dia bukan cuma sahabat ayahku, bahkan mereka bersaudara, bagaimanapun juga dia tak seharusnya melakukan perbuatan ini, Aku bersumpah akan membunuhnya dengan goloku itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Fo'ang So'at. Inilah pilihannya yang terakhir. Ia tidak membunuh Gito'ateng. Dia pun tidak memandang orang lain, pelan-pelan berjalan keluar pintu, kaki kiri maju selangkah lebih dulu, kemudian kaki kanan diseret. Gaya berjalannya memang aneh, seperti juga orangnya. Tapi goloknya masih tetap berwarna hitam, dingin mencekam. Sesungguhnya dia yang menggenggam golok itu ataukah golok itu yang menggenggam nasibnya? Yang dapat diberikan golok buat manusia hanya kematian serta ketidakberuntungan Yap Kei seolah-olah mendengar suara si Yau Piat Li yang bersumpah bagaikan jeretan dari neraka. Ia memandang Fo'ang So'at berjalan keluar, menuju kebalik kegelapan yang tidak bertepian. Angin berhembus makin dingin dan kencang. Dari balik kegelapan, bayangannya nampak menyendiri, begitu mengenaskan. Metu Yap Kei mengembang air mata. Ting Hun Pin hanya memperhatikan satu orang. Tiba-tiba ia berbisik, Mengapa kau bersedih? Aku tidak bersedih, aku sedang gembira. Apa sebabnya gembira karena dia tidak membunuh Gitol Akeng? Baru saja ucapan ini selesai diutarakan, mendadak terdengar suara Isak tangis Gitol Akeng. Sudah lama dia tidak menangis, dia bukan lelaki yang gampang mengungkapkan emosi di hadapan orang lain. Benarkah ada kalanya hidup jauh lebih menderita daripada mati? Pertanyaan itu hanya Gitol Akeng seorang yang dapat menjawab, Kemudian dia memandang ke arah Lok Siawka. Lok Siawka berdiri mematung di tempatnya, tidak bergerak, juga tidak makan kacang. Wajahnya kaku, tiada emosi sedikitpun. Tanpa emosi bukankah ada kalanya merupakan puncak penderitaan? Tiba-tiba orang asing itu menghela napas panjang, katanya, sekarang kau boleh mengantarnya pulang. Biasanya aku jarang sekali minum arak, tapi hari ini aku boleh melanggar kebiasaan ini, arak berada dalam cawan di tangannya. Cahaya lentera amat redup, warna arak kuning tua. Arak ini bukan arak terbaik. Baik buruknya arak bukan terletak pada araknya sendiri, melainkan dalam keadaan dan perasaan macam apa kau minum arak. Jika seseorang sedang menderita dan murung, kendati tersedia arak paling wangi yang tiada duanya di dunia pun, akan terasa getir dalam mulut. Tiba-tiba orang asing itu berkata, hari ini aku pun merasa amat gembira, apakah disebabkan dia tidak membunuh Gitol Akeng? Tanya Yap Kek cepat. Orang itu manggut-manggut, lalu mengucapkan sepatah kalimat yang tak pernah dilupakan Yap Kek untuk selamanya. Bisa membunuh orang bukanlah suatu pekerjaan sukar, bisa mengampuni seorang musuh besar yang setiap saat inginkah bunuh Jusuhu merupakan suatu pekerjaan yang teramat sukar. Dengan seksama Yap Kek menganalisa kata-kata ini, ia merasa ucapan itu penuh mengandung kepedihan dan rasa manis, tak tahan ia meneguk habis isi cawannya. Orang itu pun meneguk habis isi cawannya, kemudian ujarnya sambil tersenyum, sudah lama aku tak minum arak dengan cara begini, padahal dulu takaran minum arakku bagus sekali. Tapi kemudian, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Yap Kek juga tidak bertanya, sebab dia telah menyaksikan dari balik matanya yang tak berperasaan, mendadak terpancar perasaan hangat. Cepat dia penuhi kembali cawan araknya yang telah kosong itu. Ting Hun Pin mengawasi dari samping. Selama berada di samping Yap Kek, baru pertama kali ini dia mengawasi orang lain dengan cara begitu. Mendadak ia bertanya, kau benar-benar adalah ha, ya, akulah Afei, jawab orang itu sambil tertawa, setiap orang memanggil Afei kepadaku, dengan wajah memerah Ting Hun Pin tertawa, katanya sambil menunduk, bolahkah aku pun menghormati secawan arak untukmu tentu boleh saja, Ting Hun Pin segera meneguk habis isi cawannya, sementara sorot matanya bercahaya terang. Bagaimanapun juga dapat minum arak Afei memang merupakan peristiwa yang pantas dibanggakan. Memandang sorot matah anak muda yang berkilauan itu, tiba-tiba orang asing itu merasakan hatinya pedih. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa sekarang ia tak mungkin lagi menjadi Afei yang dulu. Afei yang dulu malang melintang di dunia persilatan, sekarang tak lebih hanya seorang asing dunia persilatan. Dia pun enggan mendengar orang lain membicarakan semua kejadian yang pernah dilakukannya dulu. Hal ini tak mungkin bisa dipahami Ting Hun Pin, maka katanya sambil tertawa, aku sudah lama mendengar orang berkata bahwa kau adalah orang tercepat di kolong langit, tapi hingga hari ini aku baru mempercayainya, orang asing itu tertawa hambar. Kau keliru, ujarnya, masih ada seseorang yang selamanya jauh lebih cepat dari aku, Ting Hun Pin membelalakan mata, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Terdengar orang asing itu bertanya, tahukah kau siapa yang mengajar ilmu pedang kepada Lok Sioka, Ting Hun Pin menggeleng kepala berulang kali. Dia adalah Sim Bu Beng, Sim Bu Beng seru Ting Hun Pin sambil tertawa, apakah dia tidak mempunyai nyawa setiap orang pasti punya nyawa, begitu pula dengannya, tapi dia beranggapan bahwa nyawanya bukanlah miliknya. Nama ini memang aneh, Care berpikir semacam itu lebih aneh lagi dia memang seorang yang aneh sekali, ucap orang asing ini sambil menghela nafas panjang. Apakah permainan pedangnya amat cepat menurut apa yang ku ketahui, tiada seorang pun di dunia persilatan ini yang memiliki permainan pedang jauh lebih cepat daripadanya, dan lagi tangan kiri serta kanan sama-sama cepat dan ganas, kecepatannya sungguh tak terbayangkan, tanpa terasa Ting Hun Pin membayangkan manusia yang angkuh dan dingin, katanya, aku pikir dia pasti angkuh sekali, bukan cuma angkuh, bahkan dingin dan ketus, dia bisa membunuh orang hanya disebabkan sepatah kata saja, dia pun bisa membunuh diri sendiri hanya disebabkan sepatah kata. Orang lain pasti amat takut kepadanya, orang asing itu manggut-manggut, sorot matanya memancarkan kembali sinar kepedihan, pelan-pelan ujarnya, tapi sekarang di mati orang persilatan dia tak lebih hanya seorang asing, bagaimana pula dengan si Yau Li si pisau terbang? Apakah gerakannya lebih cepat dari Simbu Beng tiba-tiba mencorong terang sorot met orang asing itu, sahupnya, ilmu silatnya sudah tak dapat dibayangkan, Ting Hun Pin mengedipkan mata berulang kali, aku mengerti, bukan masalah cepat atau lambat, karena ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan agung dan mulia, tiada orang sanggup mengalahkan dirinya, ya, tiada. Oleh karena itu, meskipun ilmu silat siang kean Kim Hang tiada tandingannya di kolong langit, dia toh masih kalah juga di tangannya, kau memang cerdik, seru orang asing itu sambil tersenyum. Sekarang apakah dia masih hidup orang itu tersenyum? Sekarang apakah aku masih hidup? Dia balik bertanya. Tentu saja kau masih hidup, kalau begitu dia tentu juga masih hidup, seandainya dia telah mati, apakah kau pun akan menemaninya mati? Tanya Ting Hun Pin lagi. Mungkin aku tak akan menemaninya mati, tapi setelah dia mati, di dunia ini tak akan ada orang yang bisa bertemu dengan diriku lagi, suaranya masih tetap tenang, seakan-akan dia sedang membeber suatu persoalan yang sederhana sekali. Tapi siapapun dapat merasakan bahwa kata-katanya itu memperlihatkan betapa mendalamnya hubungan persahabatan mereka. Mencorong terang Mat Le, Ting Hun Pin, Katanya, aku pernah mendengar orang berkata bahwa di dunia ini tiada orang ketiga yang bisa menandingi persahabatan kalian. Sekarang baru aku percaya, persahabatan sungguh sangat berharga, entah pektian ih itu orang macam apa, aku anggap Kerebe Hong Chun memberi pelajaran kepadanya merupakan peristiwa yang amat memalukan, oleh karena itu kau tidak keberatan bila Fo'ang So'at pergi membunuhnya orang itu menghela nafas, tapi Lisan Huan pasti tak akan berpendapat demikian, dia hanya tahu bagaimana Kerebe mengampuni orang dan merasa kasihan terhadap orang. Seketika itu juga hati Ting Hun Pin ini penuhi oleh perasaan agung dan mulia, sejemnak kemudian baru ia bertanya dengan suara pelan. Belakangan ini pernahkah kau bertemu dengannya setiap tahun paling tidak kami bertemu satu kali, tahukah kau dia berada di mana sesungguhnya tak perlu dia bertanya hal ini, sebab persahabatan mereka sudah tiada batasnya, berjumpa di manapun sama saja. Sampai di mana perasaan itu, bahkah Ting Hun Pin sendiri pun dapat merasakannya. Sorot metri si gadis dialihkan ke tempat jauh, Aku berharap pada suatu hari bisa berjumpa dengannya, kokok ayam jago sudah terdengar. Sinar mentari fajar telah menyorot dari balik langit timur yang berawan. Pelan-pelan orang asing itu bangkit berdiri, sambil memegang bau Yap K, katanya sambil tersenyum, Aku selalu menghormatinya, selalu ingin menjadikan dia sebagai contohmu, oleh karena itu aku merasa gembira, Metri Yap K terasa basah, hatinya penuh dengan luapan perasaan gembira dan terima kasih. Semoga saja aku dapat melakukannya, asal kau mempunyai tekat untuk berbuat demikian. Sudah pasti kau dapat melakukannya, kau, orang asing itu memandang cahaya keemasan di ufuk timur, aku hendak pergi ke Kang Lam, mungkin di sana aku dapat berjumpa dengannya, katanya pula kepada Ting Hun Pin sambil tertawa, aku pasti akan memberitahu kepadanya, ada seorang gadis cantik dan pintar berharap dapat berjumpa dengannya, Ting Hun Pin tertawa, matanya berkilat penuh rasa terima kasih serta pengharapan. Aku pun berharap bisa mengetahui satu hal, katakanlah, apakah di Kang Lam akan terjadi suatu peristiwa besar yang menggetarkan dunia, hingga kalian berdatangan ke wilayah Kang Lam, cuma pekerjaan yang hendak kami lakukan yang tak ingin diketahui orang lain, maka tak mungkin ada orang bakal mengetahuinya, pelan-pelan dia berjalan keluar, tiba di luar pintu, berdiri di bawah pancaran sinar matahari pagi, dia menarik nafas panjang, kemudian berpaling dan tertawa, katanya, perkataan yang ku ucapkan hari ini jauh lebih banyak daripada biasanya, tahukah kalian apa sebabnya tentu saja mereka tidak tahu. Karena aku sudah tua, biasanya orang tua lebih suka banyak bicara daripada orang muda, selesai berkata di alantes berjalan menyongsong datangnya fajar. Langkahnya enteng dan mantap. Cahaya matahari menyorot dari balik kabut menyorot di tubuhnya. Badannya seakan-akan memancarkan cahaya berkilauan yang menusup pandangan. Ting Hun Pin menghela nafas panjang, siapa bilang dia sudah tua? Dia nampak begitu segar, cekatan dan gagah, pada hakikatnya jauh lebih muda daripada kita, Yap Kei tersenyum. Tentu saja dia takkan menjadi tua, sebab ada sementara orang selamanya memang tak pernah menjadi tua, Ting Hun Pin tidak bicara lagi, sorot matanya memandang ke tempat jauh. Memandang ke arah orang asing itu lenyap. Dia terkesan oleh sikapnya, dalam hati muncul perasaan kagum, simpatik dan hormat terhadap orang. Ada sementara orang memang seperti tak pernah tua, karena dalam hati mereka selalu dipenuhi oleh pancaran kehangatan dan harapan bagi umat manusia, asal dalam hati mempunyai rasa kasih sayang dan pengharapan, dia akan awet muda. Dengan bergandeng tangan Ting Hun Pin dan Yap Kei melangkah menyongsong terbitnya Seng Surya. Tiba-tiba Yap Kei bertanya, Engkohmu ketiga sebenarnya orang macam apa kau belum pernah melihatnya aku pernah bertemu dengan to'akomu. Samko seperti kau, cerdik, nakal, kecuali melahirkan anak, agaknya apapun bisa dia buat dan lakukan, Kepandaian khasnya yang paling ahli adalah memelet perempuan, sampai di sini tiba-tiba dia menarik muka dan suaranya meninggi keras, untuk hal ini jangan sekali-kali kau meniru dia, untuk hal ini aku tidak perlu belajar lagi, Ujar Yap Kei tertawa. Ting Sam Kong Cu paling romantis, sejak lama hal ini sudah ku dengar, aku ingin bertemu dia, memang kau perlu bertemu dia, bila perlu kau harus menjilat pantat dan mengambil hatinya, supaya di hadapan keluarga ku, dia membicarakan kebaikanmu, kecuali dia, apakah keluargamu semua orang kolot terutama ayahku, dalam setahun jarang dia tertawa walaupun hanya sekali, karena takut melihat mukanya yang dingin itu, maka aku minggat dari rumah, tapi aku pun tahu beliau adalah seorang kuncu, memangnya, sejak ibu meninggal, terhadap perempuan lain melirik pun dia tidak pernah, tanggung orang lain takkan ada yang bisa memadainya, ya, paling tidak aku sendiri memang tidak bisa melakukannya, Yap Kei tertawa. Ting Hun Pin melotot, semprotnya, oleh karena itu aku pasti takkan mati mendahului kau, Yap Kei malah tersenyum saja. Sekarang kau hendak kemana? Menguntit Fo Ang Soat? Kau pikir dia bisa menemukan Bekong Chun Ya Kei menepukur, sahutnya kalem, asal dia punya keyakinan dan teguh hati, tiada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan di dunia ini, pada saat itulah dari arah terbitnya surya, mendadak mencongklang mendatangi seekor kuda yang di bedal kencang. Cepat sekali kuda jempolan ini berlari, letak sekali sudah kelihatan jelas penunggangnya, seorang pemuda bermuka cakap ganteng, memegang pecut dengan pakaian sutra mulus bertopi tinggi di hiasi mutiara, pinggangnya mengenakan sabut batu giyok, pedang panjang terseleng di pinggangnya. Begitu tiba di hadapan Yap Kei berdua, kuda yang mencongklang pesat itu mendadak berhenti. Samko, terdengar Ting Hun Pin berjingkrak senang sambil bertepuk tangan, kita sedang mencarimu kiranya, kau sudah datang sendiri, memangnya aku sengaja kemari hendak melihatkan teman lakimu ini, kabarnya dia seperti aku, laki-laki romantis, kata pemuda di atas kuda sambil mengawasi Yap Kei dengan tersenyum. Bagaimana pendapatmu? Tanya Ting Hun Pin berkedip-kedip. Agaknya tidak mengecewakan aku, sahut kakak ketiga Ting Hun Pin yang bernama Ting Ling Tiong. Yap Kei ikut tertawa. Ting Ling Tiong memang pemuda romantis yang gagah dan ganteng. Aku ingin menemuimu, kabarnya kau baru saja menang 30 guci arak, Ting Ling Tiong tertawa, ujarnya, sayang kau datang terlambat arak itu sudah habis masuk ke perut semua, lalu rombongan penyanyi yang cantik-cantik itu tanya Yap Kei pula. Nona-nona cilik itu mirip golekan yang molek, kau pasti menyenanginya, sayangnya aku takkan memberi kesempatan kepadamu. Kenapa umpama kau tidak takut adikku ini? Jelas aku sendiri rada takut kepadanya. Sengaja Ting Hun Pin menarik muka, katanya, terhitung otakmu cerdik, kalau tidak, bukan mustahil ku banting hancur semua golekanmu itu. Nah, kau dengar tidak ujar Ting Ling Tiong berkelakar, kalau cemburu budak cilik ini amat galak lo, tak tertahan Ting Hun Pin cekikikan melihat banyolan engkohnya yang lucu. Kalian hendak kemanakah sendiri hendak kemana? balas tanya Ting Hun Pin. Ting Ling Tiong menghela nafas, ujarnya tertawa getir, aku tidak sebebas kalian, kalau tidak segera pulang, mungkin batok kepalaku ini bisa dihajar sampai keluar kecap, apakah ayah baik-baik saja baik-baik saja, akhir tahun yang lalu beruntung aku melihat dia tertawa sekali, Ting Hun Pin ikut tertawa riang. Kukira kau pun perlu hati-hati, meski bibi selalu membela kau, tapi bila ayah marah benar-benar, kau pun akan dihajarnya, aku tidak perlu takut, paling seumur hidup aku tidak pulang, sahut Ting Hun Pin dengan mermut. Akal yang bagus, aku tidak menentang, cuma aku merasa tidak enak kepadamu, kata Ting Ling Tiong, ucapannya ditujukan kepada Yap Ke. Kepadaku Yap Ke keheranan. Jika budak jelek yang suka cemburu dan galak ini sudah berketetapan hati, dia hendak menguntitmu seumur hidup, apapun manfaatnya laki-laki muda menjadi manusia tanpa menunggu komentar Ting Hun Pin, dia sudah mengkeperak kudanya pergi. Dari kejauhan ia berseru, bila kapan waktu kau bisa keluyuran seorang diri, boleh kau mencariku, kecuali maninan golekan itu, aku masih punya golekan kembang dan banyak lagi lainnya. Ting Hun Pin membanting kaki, omelnya, engkau ketiga memang bukan orang baik-baik, pemuda bergajul, tapi apa yang dia katakan memang benar apanya yang benar, kemasakah kau tidak dengar, katanya ada orang yang galak, jelek dan suka cemburuan Ting Hun Pin pura-pura menarik muka, namun tak tertahan di atar tawa geli. Pelan-pelan mereka beranjak di jalan raya, kedua orang sama-sama melayangkan pikirannya sendiri-sendiri. Cukup lama kemudian, Tiba Yap Ke bertanya, adakah ayahmu punya seorang teman yang amat baik terhadapnya? Orang yang mau dan bisa membicarakan kebaikanku di hadapannya, Ting Hun Pin geleng-geleng, katanya, biasanya jarang dia bergaul dengan orang, umpama ada teman-temannya, semuanya sama-sama kolot dan berpandangan kuno, kutubuku, memangnya ayahmu biasanya tidak berhubungan dengan kaum persilatan. Sering beliau bilang di Kangau hanya ada dua orang yang setimpal menjadi sahabatnya, siapa kedua orang itu salah satu sudah tentu adalah Siawli Tam Hoa, ayah berpendapat selama 300 tahun mendatang, beliau adalah tokoh kosin yang dikdaya dan tiada bandingannya, malah beliau pun berpendapat, apapun yang dialakukan pasti tidak akan mampu dilakukan orang lain. Dan seorang lagi boleh kau terka, Afei? Ting Hun Pin geleng-geleng, Ujarnya, katanya Afei seorang yang selama hidup takkan bisa melaksanakan urusan besar, karena watatnya terlalu angkuh, juga karena suka menyendiri, untuk pandangan ini Yapke tidak membantah. Karena dia sendiri mau tidak mau harus mengakui, pendapat tayah Ting Hun Pin terhadap Afei memang masuk akal. Tapi siapa lagi orang yang terpandang olehnya di dunia ini kecuali Afei Pek Tianyi Yapke melengak, terunjuk keheranan pada mukanya, tanyanya, Pek Tianyi. Ayahmu kenal padanya tidak kenal, namun dia berpendapat, Pek Tianyi adalah seorang tokoh yang luar biasa, selama ini dia ingin melihatnya, sayang sekali, sampai di sini dia menghela nafas, kecuali kedua orang ini, dalam pandangannya orang-orang lain, kalau bukan goblok tentu keparat, sayangnya kedua orang ini terang, takkan bisa membela aku, membicarakan kebaikanku di hadapan ayahmu, berkedik-kedik Mat Le, Ting Hun Pin, katanya, yang bisa bicara tentang dirimu di hadapan ayahku, mungkin hanya seorang saja, karena apapun yang dikatakan orang ini, mungkin dia masih sudi mendengarkan siapa bibiku, adik ayahmu. Sampai sekarang bibimu belum menikah, pandangan dan penilaiannya akan orang lebih tinggi dari ayahku, laki-laki di dunia ini boleh dikata, tiada satupun yang terpandang olehnya, mungkin karena orang lain pun merasa tidak senang menghadapi sikapnya, tingkah laku dan kejelekannya, tidak. Sampai sekarang dia masih terhitung cantik, di waktu mudanya, ada laki-laki yang meluruk datang dari tempat ribuan lihanya, untuk melihatnya saja, tapi dia tidak beri kesempatan kepada orang untuk melihat dirinya, ya, begitulah, sering dia bilang laki-laki adalah babi, kotor dan busuk, seolah-olah laki-laki bisa membuat dirinya kotor, maka, matanya mengerling kepada Yap K, lalu meneruskan. Dia sering menasehati aku supaya selama hidup tak usah menikah, laki-laki macam apapun lebih baik dipendang pergi saja, dia tidak khawatir kakimu kotor sayang sekali aku tidak tega menendangmu, malahkah sendiri pun takkan bisa menendangku pergi, Yap K tertawa, katanya, tiga keluarga besar Buen, yang paling aneh adalah keluargamu. Apakah ilmu silat ayahmu amat tinggi? Aku sendiri pun tidak tahu, yang terang kita putera putrinya semua belajar silat dan digembleng oleh beliau, namun tiada satupun yang mampu mempelajari semua ilmu silatnya, agaknya belum pernah ayahmu bertanding silat dengan orang lain soalnya tiada orang berani mencarinya dan mengajak bertanding, apakah dia tidak pernah membuat kesulitan untuk orang lain urusan tetek bengek dikangau, hakikatnya malah sia ikut campur, jauh pandangan Yap K ke depan sana, lama dia termangu-mangu, akhirnya berkata penuh ketetapan, apapun yang akan terjadi, aku akan menemani kau pulang ke rumahmu, kau berani terbelalak matu, tinghun pin. Mari sekarang juga berangkat, sekarang belum saatnya, kau masih ingin mencari foang soat musuhnya bertambah, kawannya berkurang malah, kau tahu kemana dia pergi, imimik Yap K menjadi aneh, katanya kalem, dari sini sudah tidak jauh dari BWFM, ku kira pasti ke sana. Bab 38, toh anyocu waktu itu musim rontok, pohon-pohon kembang BWS sudah tiada lagi, sudah tentu tiada salju pula di sana. Foang soat tidak tahu betapa perasaan hatinya menghadapi tempat yang meninggalkan sejarah tragedi bagi keluarganya puluhan tahun yang lalu. Dengan menggenggam kencang goloknya pelan-pelan dia beranjak di undakan batu yang sudah lumutan. Sekali dorong, pintu diara yang sudah keropos seketika terbuka mengeluarkan suara keras, suaranya mirip dengan helaan napas manusia. Gedaunan yang rontok bertumpukan di pekarangan, suasana lengang, tiada bayangan orang, tak kelihatan asap dupa mengepul, seolah-olah diara ini sudah tidak dihuni manusia. Foang soat membungkuk menjemput selembar daun kering, entah apa yang dipikirkan mengawasi daun kering itu. Entah berapa lama kemudian, seperti didengarnya suara orang bersabda, lalu seseorang berkata kepadanya, apakah si cumau menyulut dupa bersembah yang seorang nikoh pertengahan umur dengan jubah hijau merangkap tangan berdiri di undakan batu Taihiong Potian. Seperti daun kuning di tangannya, nikoh tua ini pun kelihatan layu dan loyo, kulit mukanya yang kering dan berkeriput seperti dihiasi kehidupan masa lalu yang penuh diliputi pahit getir dan sengsara. Serasa sulit Foang soat menolak, memang dia tidak ingin menolak, pelan-pelan dia beranjak maju. Pini liauin, siapakah nama besar si cu aku si fo, lalu diambilnya segenggam dupa, setelah disulut ditancapkan di tempat perabuan yang terbuat dari tembagi yang habis itu dia beranjak hendak pergi. Apakah si cu tidak ingin minum teh dulu terunjuk rasa kasih sayang pada mati si nikoh? Foang soat manggut-manggut, tidak enak dia menampi kebaikan orang. Tak lama kemudian seorang nikoh muda belia membawa nampan berisi secangkir air teh, dengan menunduk kepala dia suguhkan teh itu pada Foang soat. Foang soat hanya meninggalkan seketing pecahan uang perak di atas nampan. Nikoh tua merangkap tangan dan membungkuk badan, mengucapkan terima kasih, ujarnya, sudah lama tiada orang datang semah yang di sini, Foang soat menepukur, akhirnya dia bertanya, berapa lama kau tinggal di sini Loni sudah lupa berapa tahun tepatnya, cuma masih kuingat waktu itu patung-patung buda yang ada di sini baru saja didirikan, kalau begitu sedikitnya ada 20 tahun mungkin sudah 2-30 tahun, masihkah kau ingat peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu di tempat ini bukan 20 tahun, tepatnya 19 tahun, kau tahu jelas peristiwa yang menakutkan itu takkan bisa terlupakan, kau, kau kenal dengan peksitsu itu seorang yang sulit dilupakan orang, Loni selalu berdoa kepada Tian, supaya beliau mendapat tempat yang tenteram di sisinya, kau sendiri menyaksikan peristiwa itu tanya Foang soat menegas. Loni tidak berani melihat dan tidak tega melihatnya, di luar keinginanku bahwa tragedi terjadi di tempat ini, sampai di sini kulit mukanya yang kuyuh dan keriput itu membayangkan sesuatu yang amat mengerikan, lama baru dia menyambung, sampai sekarang Loni sudah tak ikut campur urusan duniawi, namun setiap kali teringat akan suara malam itu, tetap aku tidak bisa makan tak nyenyak tidur. Si Chu bisa saksikan akibat peristiwa dulu itu, semuanya serba kritis dan kekurangan, syukurlah Seng Buddha bijaksana dan belas kasihan memberkai umatnya, tanpa memiliki beberapa hektar sawah, Loni bertiga dengan murid-murid mungkin sudah mati kelaparan, Foang soat jadi tidak tega bertanya lagi, pelan-pelan dia meletakkan cangkir teh di atas meja, lalu bergerak hendak tinggal pergi. Mengawasi cangkir teh yang diletakkan di atas meja, Liaoin bertanya, Si Chu ingin minum air teh ini Foang soat geleng-geleng kepala. Kenapa selamanya tidak pernah minum teh orang yang tidak ku kenal, Loni sebagai orang beribadat, masakah Si Chu, orang beribadat juga manusia, agaknya Si Chu teramat hati-hati, karena aku masih ingin hidup, tiba-tiba tersimpul senyuman dingin yang sadis pada muka Liaoin, katanya dingin, sayang sekali betapapun orang hati-hati, cepat atau lambat akan tiba juga ajalnya, habis kata-katanya, badannya yang kurus loyo itu laksana macan tiba-tiba menjelat ke atas segesit Garuda, berjumpalitan ke belakang. Terdengar bluk dari lengan jubahnya, tiba-tiba melesat setabir bintik-bintik sinar terang laksana bintang perak menyerang bersama. Perubahan ini terlalu diluar dugaan, Kero menyerangnya juga cepat sekali. Terutama senjata rahasia yang disambitkannya, bukan saja kencang, rapat dan lebat, selama sembilan belas tahun, seolah-olah senantiasa dia selalu melatih dan mempersiapkan diri untuk melakukan serangan mematikan ini. Bersamaan waktunya, dari kedua samping Taihiong Potian, mendadak serempak muncul dua nikoh muda berjubah hijau, satu di antaranya adalah nikoh jelita yang menyuguhkan teh tadi. Tapi pakaian mereka sekarang sudah ganti, demikian pula sikap dan tindak tanduknya amat garang, raut mukanya yang kekuning-kuningan diliputi angkara murka. Kedua nikoh muda ini menenteng pedang panjang yang berkilauan, mereka sudah siap bergaya tempur, seluruh kekuatan sudah dikerahkan. Kemanapun Fo'ang So'at berkelit, kedua pedang mereka pasti akan memapaknya dengan tusukan yang mematikan pula. Apalagi serangan senjata rahasia seperti ini bahwasannya memang sulit untuk dihindari. Aneh memang tingkah laku Fo'ang So'at, tidak berkelit dia malah sengaja menerjang ke depan, pada detik-detik yang menentukan itu, tahu-tahu goloknya sudah terlolos. Takkan ada orang percaya akan kecepatan dia mencabut goloknya. Di mana sinar golok berkelebat, seluruh bintik-bintik perak itu seketika tergulung dalam sinar golok, kejap lain Fo'ang So'at sudah berada di samping si nikoh tua. Saat itu Liawin baru saja berjumpalitan, pakaiannya yang lebar dan lengan bajunya masih melambai-lambai, sebelum dia berdiri tegak dan menyadari apa yang telah terjadi, tahu-tahu terasa lututnya kesakitan, golok hitam legam orang tahu-tahu sudah mengetuk keras-keras di atas lututnya. Tanpa kuasa badannya kontan tersungkur jatuh. Serentak kedua nikoh muda itu menghardik, dua pedang mereka bergerak silang laksana biang lala menggunting ke badan Fo'ang So'at. Ilmu liang di kiam hoat butong pei permainan pedangnya mengutamakan kelincahan dan kecepatan, keduanya bisa bekerja sama dengan baik dan ketat. Sasaran dari tusukan kedua batang pedang amat telak pada hiat suh mematikan di badan Fo'ang So'at. Kali ini Fo'ang So'at tidak menggunakan goloknya, dia gunakan sarung dan gagang goloknya, berbareng sarung dan gagang goloknya memapak kedua jurusan, tepat sekali menahan ujung pedang musuh. Krak, kedua batang pedang yang terbuat dari baja itu ternyata putus di tengah-tengah. Kutungan gagang pedangnya pun tak kuasa dipegangnya lagi. Tep, mencelat ke atas dan menancap di belandar. Telapak tangan mereka pun tergetar pecah berlumuran darah, sigap sekali keduanya tiba-tiba mencelat dan mundur, tapi sarung dan gagang pedang serbah hitam itu bekerja lebih dulu, tanpa ampun mereka pun terjungkal roboh. Kejap lain golok kembali ke dalam sarungnya. Fo'ang So'at berdiri diam di tempatnya, Liao Win Lonnie berduduk memeluk lutut di hadapannya, matanya tertuju ke arah golok di tangannya. Kau kenal golok ini? Tanyanya. Liao Win mengertap gigi, suaranya serat, ini bukan golok manusia, tapi golok iblis, hanya setan gentayangan di neraka yang bisa menggunakannya, suaranya rendah dan serat, aku sudah menunggu 19 tahun, aku tahu akan datang suatu hari, pasti akan melihat golok iblis ini, kenyataan hari ini melihatnya, memangnya kenapa kalau kau sudah melihatnya aku sudah bersumpah, bila aku melihat golok ini, peduli di tangan siapa, aku harus membunuhnya, kenapa karena golok ini pula yang membuat hidupku sengsara dan merana, jadi asal mulamu bukan penghuni BWLOM ini sudah tentu bukan, tiba-tiba terpancar sinar terang pada bijai matanya. Bocah ingusan seperti kau tentu takkan tahu, tapi 20 tahun yang lalu, siapapun yang menyinggung nama Tohwanyochu, kaum persilatan tiada yang tidak mengenalnya, sikapnya semakin beringas, suaranya menjadi kasar. Fo'ang So'a tinggal diam. Liao'in melanjutkan, tapi aku disiasiakan, semua hatiku hanya tertuju kepadanya, siapa tahu hanya tiga hari dia menggauli aku, tahu-tahu aku dibuang dan ditinggalkan begitu saja, sehingga aku dihina dan ditertawakan orang banyak, kalau kau bisa menyanyiakan orang lain, kenapa dia tidak boleh menyanyiakan kau? Fo'ang So'at tidak utarakan isi hatinya ini. Segala tetek bengek mengenai pribadi Tohwanyochu di masa lalu tidak menjadi perhatiannya. Dia hanya ingin tahu, pada malam hujan salju 19 tahun yang lalu, kau berada di luar atau di dalam BWM. Liao'in tertawa dingin, sahutnya, sudah tentu aku berada di luar, sejak lama aku sudah bersumpah hendak membunuhnya, waktu kau menunggu di luar malam itu, adakah kau mendengar orang bilang orangnya sudah lengkap sekilas Liao'in berpikir, sahut, benar agaknya pernah ku dengar ada orang bilang demikian, tahukah kau siapa dia? Kenalkah kau akan ada suaranya peduli siapa dia? Yang ku tunggu malam itu hanya laki-laki ingkar janji yang hendak ku bunuh itu, akan ku bakar jenazahnya lalu ku aduk dengan arak dan ku minum habis sebagai ramuan jamu, sampai di sini mukanya menjadi beringas, mendadak dia sobek baju di depan dadanya, menunjukkan dadanya yang kempes dan kering, sejalur luka-luka bacokan golok menggaris dari pundak sampai ke perutnya. Lekas Fo'ang So'at melengos, dia tidak merasa simpati, hatinya malah jijik dan muak. Tak tahan Fo'ang So'at tertawa dingin. Liao'in berkata pula, tahukah kau kehidupan apa yang ku alami selama 19 tahun ini? Usiaku baru 39, tapi kau lihat, perubahan macam apa yang menimpa diriku tiba-tiba dia mendekam di tanah dan menangis tergerung-gerung. Terketuk juga rasa ibah Fo'ang So'at orang memang sudah mendapat ganjaran setimpal. Pelan-pelan dia memutar badan. Kau, teriak Liao'in keras, kembalilah kau Fo'ang So'at tidak berpaling. Kau sudah kemari, kenapa tidak kau bunuh aku dengan golokmu? Jika kau tidak berani membunuhku, kau ini binatang jalang, tanpa berpaling Fo'ang So'at beranjak keluar, tangis dan caci maki di belakangnya tak dihiraukannya pula. Waktu Yapke berdua tiba, malam sudah larut, sudah lama Fo'ang So'at berlalu dari tempat itu. Demikian pula Liao'in sudah tidak terlihat bayangannya. Peti jenazah Liao'in sudah tertutup. Layon ini sebelumnya sudah disiapkan, kalau bukan untuk mengubur Fo'ang So'at, tentu untuk mengubur jenazahnya sendiri. Dua nikoh muda itu sedang berisak tangis memeluk layon, mereka menangis karena ingat akan nasib hidupnya, ingin rasanya menghabisi hidup yang serba menderita ini, sayang mereka tidak punya keberanian. Mati memangnya bukan suatu hal yang gampang dilaksanakan. Waktu Yapke meninggalkan tempat itu, malam semakin dingin. Tinghun Pin menggelendot di badannya, katanya menghela nafas, aku tidak habis mengerti, kenapa nikoh setua itu tidak diberi ampun oleh Fo'ang So'at. Kau kira Fo'ang So'at yang membunuhnya? Tanya Yapke. Yang terang sekarang dia sudah mati, memangnya setiap hari banyak orang mati di dunia ini, tapi dia mati setelah Fo'ang So'at mampir kemari. Kau tidak merasa heran lama Yapke menepukur, sahutnya setelah menghela nafas, seharusnya aku sudah tahu siapa sebenarnya liau win ini, liau win nikoh tua yang mati itu, kau pernah melihatnya? Kau pernah mengunjungi BWLM Yapke manggut-manggut? Siapakah dia sejak peristiwa berdarah 19 tahun yang lalu, banyak tokoh-tokoh Kang Ho'u mendadak hilang, yang menghilang lebih banyak dari korban yang jatuh di luar BWLM. Waktu itu di Bulim terdapat seorang gadis kenamaan yang berjuluk Toho Anio Chusa yang hatinya sejahat ular sebuas binatang. Entah berapa laki-laki yang kepincut padanya menjadi korban keganasannya, jadi kau kira nikoh tua di BWLM itu adalah Toho Anio Chusa? Apakah tidak mungkin dia pun sudah ajal pada malam itu? Tidak mungkin. Kecuali Pek Tian Ih, hanya beberapa gelintir manusia saja yang mampu membunuhnya, mungkin Pek Tian Ih sendiri yang membunuhnya. Pek Tian Ih tidak pernah membunuh wanita yang pernah digaulinya, tapi bagaimana kira kau membuktikan analisamu buktinya sudah kuperoleh, lalu dia membuka telapak tangannya, sebuah senjata rahasia yang mengkilap terletak di atas telapak tangannya itulah kelopak kembang Toho. Apakah ini tanya Ting Hun Pin? Inilah senjata rahasia tunggalnya, tiada orang kedua di Kang Ho'u yang bisa menggunakan senjata semacam ini, dari mana kau memperolehnya di ruang sembah yang BWLM tadi, tadi kau temukan agaknya dia menggunakan senjata rahasia tunggalnya ini untuk menyerang Fo'ang So'at, tapi berhasil diruntuhkan oleh Fo'ang So'at. Maka di atas senjata gelap ini ada bekas gumpil, lalu apa bedanya bila kau tahu akan dirinya sekarang bedanya aku tidak bisa minta keterangan padanya, jadi kau masih ingin bertanya sesuatu kepadanya. Pentingkah pertanyaanmu Yap Keh Manggut? Pertempuran berdarah itu dimulai di sini dan berakhir tiga li di luar sana, akhirnya pepian ihroboh kehabisan tenaga, sepanjang tiga li terdapat caceran darah, anggota badan manusia yang tidak lengkap dan mayat-mayat yang bergelimpangan, berdiri bulu kuduk Ting Hun Pin, dengan kencang dia peluk lengan Yap Keh. Dalam pertempuran itu, tiada korban yang ajal dengan jahzat yang utuh, terutama keluarga pet. Setelah pertempuran berakhir, semua anggota badan dan mayat-mayat kawanan pembunuh yang berkomplot itu segera dibersihkan dan digotong pergi, soalnya B. Hong Chun tidak ingin orang tahu siapa para pembunuh ini, untuk menghindari kecurigaan orang lain, sudah tentu B. Hong Chun tetap bermain sandiwara, malah di hadapan orang banyak dia bersumpah untuk menuntut balas bagi kematian Pek Tian Ih dan keluarganya, tua bangka itu memang cerdik dan licin seperti rase, kata Ting Hun Pin. Suara Yap Keh serak, yang harus dikasihani adalah Pek Tian Ih, dia bukan saja kaki tangannya runtung, malah batok kepalanya pun terpenggalan tah kemana, mengawasi mimik muka Yap Keh, tiba-tiba terasa oleh Ting Hun Pin sekujur badannya menjadi dingin, telapak tangannya pun berkeringat dingin. Kau kira Toh An Yocu yang mencurinya pasti tidak salah lagi, kenapa umpama ada perempuan lain dalam kawanan pembunuh itu, yang masih hidup hanya dia seorang saja. Kalau orang lain hanya ingin kematian Pek Tian Ih, tapi dia di samping menginginkan kematian Pek Tian Ih, juga ingin didampingi Pek Tian Ih sehidup semati. Maka dia gunakan kele dan itu, bergidik seram Ting Hun Pin dibuatnya, tiba-tiba terketuk sanubarinya, apakah dia pun akan melakukan perbuatan yang sama? Dia sendiri pun tak dapat memastikan. Mendadak sekujur badannya gemetar tiada hentinya. Udara dingin berhembus kencang, namun keringat dingin membasahi sekujur badannya. Malam semakin larut, bintang pun semakin jarang. Yap Ki dapat merasakan keringat dingin di telapak tangan Ting Hun Pin, belum pernah gadis itu mengalami hal ini. Kau harus mencari tempat untuk tidur. Aku tak dapat tidur, sekalipun sekarang tersedia ranjang paling empuk dan nikmat. Aku tak dapat tidur, kenapa? Karena banyak persoalan yang harus ku pikirkan apa yang kau pikirkan memikirkan kau. Cukup persoalanmu sudah cukup membuatku berpikir tiga hari tiga malam. Aku toh berada di sisimu, apalagi yang mesti kau pikir hal ini menyangkut dirimu. Makin berpikir aku makin heran. Heran ya, jelas kau lebih mengerti daripada Fo'ang So'at, tapi aku tak habis mengerti mengapa bisa begini. Yap Kei tertawa. Memang banyak bukti yang telah kukumpulkan. Sebenarnya kan tak ada hubungannya dengan kau. Kenapa kau begitu menaruh perhatian terhadap masalah ini? Sebab aku adalah orang yang selalu ingin tahu. Aku justru senang ikut campur urusan orang. Kenapa? Karena persoalan ini cukup rumit. Makin rumit makin menarik Ting Hun Pin menghela nafas. Apapun yang kau katakan, aku tetap merasa heran. Yap Kei tertawa getir. Kalau kau merasa heran, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya ada satu care yang bisa kau lakukan. Katakanlah, aku minta kau bicara terus terang kepadaku. Baik, aku akan bicara terus terang. Bila aku mengatakan adalah adik Fo'ang So'at, Maka aku baru akan memperhatikan hal ini. Apakah kau percaya tidak percaya? Sebab Fo'ang So'at tidak mempunyai adik. Sebenarnya kau ingin aku mengatakan apa? Ting Hun Pin kembali menghela nafas. Aku sendiri pun tidak tahu. Yap Kei tertawa. Ku wajulkan kau lebih baik. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Sebab hal ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Bila kau bersikeras ingin tahu berarti kau mencari kesulitan untuk dirimu sendiri. Ting Hun Pin tersenyum. Aku seperti juga kah selalu cari penyakit katanya. Setelah sekian lama, tiba-tiba ia berkata, aku sedang memikirkan suatu hal lain, hal apa seandainya batok kepala Pek Tai Hiap benar dicuri Toho Aniochu, mungkin karena his tak berhasil mendapatkan orangnya di kalamasi hidup, terpaksa dia menyuruh orang mati menemaninya. Caramu bicara kurang baik, tapi memang begitulah, setelah dia mati, pasti kepalanya tak mungkin meninggalkannya. Maksudmu, maksudku seandainya batok kepala Pek Tai Hiap dicuri Toho Aniochu, sekarang sudah pasti kepala itu berada di dalam peti matinya, Yap Kei tertekun. Dia memang tak pernah menduga sampai ke situ, tapi mau tak mau harus mengakui jalan pikiran Ting Hun Pin sangat masuk akal. Apakah kau ingin kembali ke sana melakukan pemeriksaan Yap Kei termenung, akhirnya menghela nafas panjang. Tidak perlu tadi kau berusaha menemukan batok kepala Pek Tai Hiap, sekarang bilang tidak perlu para siap kei berubah sedih, pelan-pelan sahutnya, aku ingin menemukan batok kepala itu untuk dikuburkan, tapi, cepat Yap Kei menukas, jika batok kepalanya benar berada dalam peti mati, sudah pasti ada orang akan menguburnya secara baik-baik, mengapa aku harus mengganggu arwahnya lagi dan buat apa aku mesti membuat Toho Aniochu harus mati dengan metel, tidak meram setelah menghela nafas, sahutnya pula, dia memang perempuan yang patut dikasihani, buat apa aku merampas barang miliknya, kenapa sekarang kau membelanya, karena ada orang pernah berkata padaku, sebelum kau berbuat sesuatu, pikirkan dulu orang lain, sorot matanya memancarkan sikap hormat, ucapan ini tak akan pernah kulupakan, Ting Hun Pin memandang ke arahnya, ujarnya, kau memang aneh, pada hakikatnya jauh lebih aneh dari Fo'ang So'at, ehm, Fo'ang So'at tidak begitu aneh, apapun yang dilakukannya, sebaliknya kau apa yang kau lakukan, kak sendiri tak tahu apakah harus dilakukan atau tidak, wajar. Waibah. Terima kasih.